Kepolisian Daerah atau Polda Papua membantah klaim Kelompok Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang mengatakan mereka membakar gedung sekolah dasar Inpres Metayona DKI Yahukimo. Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, tidak bisa mempertanggungjawabkan klaim mereka. Beni mengatakan kejadian di SD Inpres Metayona DKI Yahukimo murni kebakaran. Personel dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Yahukimo telah melakukan olah TKP terhadap seluruh isi dan SD GKI Metanoia DKI. Beni menuturkan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran ini. Ada pun kerugian material berupa satu unit sekolah SD. Namun belum diketahui berapa nilai kerugian akibat kebakaran. Sebelumnya, jurubicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo membakar gedung sekolah dasar Inpres YPK Metayona DKI Yahukimo. Sambom mengatakan pembakaran dilakukan oleh Brigadir Jenderal LQ Skobak, Panglima Kodap 16 Yahukimo dan Komandan Operasi Mayor Eric Bahabo. Ia mengatakan pembakaran dilakukan karena pendidikan di Papua dapat melumpuhkan kesadaran akan kepapuaan sehingga banyak generasi Papua sulit melihat masalah di depan mata. Menurutnya, banyak anak-anak sekolah yang selesai perguruan tinggi langsung kendaktar PNS, TNIPOLRI, DPR, Bupati, serta ikut berpartisipasi mempertahankan kedudukan Indonesia di Papua. Ia pun mengancam OPM akan membakar semua kantor-kantor pemerintah, gedung-gedung sekolah, toko, kios, dan pom bensin di Yahukimo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!